Intro Lur, selamat datang di ngidul Ngalabu mefilm jadul Ya apa kabar lur, saya sehat gak besok keluarga dong ya Amin amin darabal alamin Balik mana ambil aku icang dengan Goods hari ini Jangan lupa makan ya lur Karena pura-pura nyaman di circle yang gak cocok sama kamu itu butuh tenaga lur Sesuai requestan dari kalian Oke, masuk kita ke film pencurian yang masih hangat-hangatnya Yaitu Leaf tahun 2024 Bercerita tentang sekelompok pencuri profesional Yang harus mencuri emas batangan senilai 740 triliun rupiah Di pesawat yang sedang terbang karena suatu alasan Tentunya misi edan-edanan ini tidak akan mudah lor Butuh banyak persiapan dan juga konflik yang harus dihadapi Seperti apakah keepikan dan keuauan visualnya? Langsung kita ke request saran-saran terkutuk dari dulurku 14 hari lagi ya Cak, berhubung dapat sedikit rejeki Saya mau beli mobil nih, bingung Mau beli mobil Pajero Sport atau Honda Civic Aduh, bingung niche, bejir Anda gak usah milih-milih anda lor Kemarin anda beli sebelah aja gak bayar kan anda kan Bejir memang anda ini Mau gak usah kejakan Terima kasih, Stuart Di kota Venice, Itali Sebuah pelelangan barang-barang seni berharga, langka dan bernilai tinggi Sedang diselenggarakan Pelelangan tersebut dihadiri oleh sultan-sultan dari seluruh dunia Bukan hanya di Venice Namun juga melalui online dengan sultan yang berkumpul di London Tak lama kemudian datanglah seorang tamu undangan yaitu Cyrus alias Um Kevin Hart Yang sempat disapa oleh seorang pria dengan tongkat jalan di tangan kirinya bernama Denton Saat baru masuk ke gedung Namun ternyata Cyrus adalah pencuri kelas mujair Yang dibantu oleh banyak anggota komplotannya dengan keahlian masing-masing Ada Luke bagian perancang alat-alat canggih Magnus bagian pembobol berangkas dan sejenisnya Misun sebagai hacker Dan terakhir adalah mantanku Camilla yang menjadi pilot atau bahasa kerennya Supirlah di berbagai kendaraan Camilla dan Misun yang ada di Venice sudah di posisi masing-masing Camilla menunggu dengan perahunya Sedangkan Misun menyamar sebagai karyawan lelang Sementara Luke dan Magnus bersiap-siap di London Di lain sisi Cyrus tahu jika komplotan pencurinya sedang diintai oleh para agen Interpol yang dipimpin oleh Abby Namun Cyrus santai aja lor Bahkan dia sengaja tidak memakai topeng seperti tamu-tamu lainnya Seakan-akan mengejek Abby yang tidak akan bisa menangkapnya Abby sudah memerintahkan agen-agennya untuk menyebar Begitu pula dengan polisi-polisi lokal Namun Abby masih bertanya-tanya apa yang akan dicuri oleh Cyrus kali ini Karena selama ini Cyrus selalu berhasil lolos dari tuduhan pencurian Berbagai barang seni lelang pun sudah terjual Sampai akhirnya juru lelang memperkenalkan pria bernama Anne Egg Seniman digital yang selalu memakai topeng dan menyembunyikan identitasnya Sepak terjangnya di dunia seni digital sudah dikenal oleh banyak orang Dan hari itu dia akan melelang NFT edisi tunggal buatannya bernama Self-Importrait Yaitu sebuah topeng yang dilengkapi 482 kamera Yang bisa menciptakan NFT dengan visual sangat memukau Di barang tersebut Cyrus langsung memberi penawaran awal yang sangat-sangat tinggi Disusul oleh banyak sultan-sultan yang menawar harga semakin tinggi Karena sangat ingin memiliki barang itu Namun ketika Cyrus menawar seharga 20 juta dolar Semua sultan pun kicep elur Dan NFT Self-Importrait akhirnya dimiliki oleh Cyrus Tepat setelah itu Cyrus pun langsung memberikan aba-aba ke anggotanya untuk memulai aksi pencurian Misun si hacker memencet tombol yang bisa membunyikan alam darurat Dan semua tamu di Venice maupun London langsung berhamburan Karena mengira ada bahaya yang mengancam Abby juga meminta seluruh agen-agennya bersiaga Sedangkan Cyrus protes karena seharusnya dia mendapatkan NFT yang sudah dibeli Misun pun berpura-pura menenangkan Cyrus Yang akhirnya Cyrus menawarkan N8 untuk menyelesaikan transaksi Di kapal yak miliknya agar tetap aman Tak lama kemudian Abby dan anak buahnya masuk ke tempat lelang Yang akhirnya dia pun sadar Jika Cyrus tidak mungkin membayar NFT tersebut dan akan mencurinya begitu saja Karena NFT hanya bisa didapatkan dengan kode akses Itu artinya Cyrus akan mencuri seniman yang menciptakannya alias N8 Sementara itu di London Ternyata Magnus sudah berada di berangkas yang menyimpan barang-barang seni lelang Dengan alat canggihnya Dia berhasil mendapatkan lukisan Vincent van Gogh Lalu dimasukkan ke dalam tabung dan diberikan ke look yang menunggu di sungai Abby yang melihat komplotan Cyrus di perahu pun segera mengejarnya Namun dengan kacamata canggihnya Misun menyalakan alarm kebakaran agar perahu penyelamat keluar Dan menghalangi lajur perahu Abby Abby pun langsung pindah ke perahu lainnya dan kejar-kejaran terjadi Sampai akhirnya ketika mereka akan kabur ke laut lepas Lagi-lagi Misun meretas sistem keamanan untuk mengaktifkan tembok pembatas Dan inilah mencuri Sesampainya di kapal yacht N-8 yang sudah percaya dengan Cyrus pun akhirnya membuka topenya Lalu setelah transaksi dilakukan dan uang 20 juta dolar masuk ke dompet digital milik N-8 Mereka semua pun berarti untuk merayakannya Di lain sisi Abby yang lagi-lagi gagal menangkap Cyrus Mengecek CCTV saat pelelangan Dan dia melihat kejanggalan dari Denton Yang memindahkan tongkatnya dari tangan kiri ke tangan kanan lor Itu artinya Denton hanya berpura-pura pincang Merasa Denton mungkin adalah komplotan dari Cyrus Abby pun memerintahkan agar Denton ditangkap untuk diinterogasi Esok harinya berita menghilangnya N-8 pun menyebar ke seluruh dunia Yang diduga telah diculik saat pelelangan Dan Interpol meminta semua orang untuk menghubungi polisi setempat Jika ada yang mengetahui keberadaannya Sementara itu di kapal yacht Mereka semua yang baru terbangun dari Teler Hammer semalaman Melihat berita tentang N-8 yang sudah diculik Dan N-8 pun terkejut melihat berita tersebut Cyrus akhirnya menjelaskan bahwa mereka adalah pecinta seni sejati Yang menyelamatkan karya seni dari tangan yang salah Ya bahasa alus dari tukang nyolong lah lor ya kurang lebih Berbagai karya sudah mereka colong Seperti lukisan, patung, foto-foto dan sebagainya Seperti dua anggota yaitu Luke dan Magnus Yang baru saja mencuri lukisan Van Gogh di London N-8 pun kebingungan karena transaksi NFT miliknya benar-benar sah Uang 20 juta juga masuk ke dompet digitalnya Dan kenapa dirinya harus diculik? Cyrus pun mengatakan bahwa lukisan Van Gogh itu sudah mereka jual dengan harga 20 juta dolar di pasar gelap Dan uang itulah yang dipakai untuk membeli NFT milik N-8 Lalu kenapa alasan N-8 diculik lor? Jawabannya adalah seperti kisah dibalik lukisan Mona Lisa Empat abad lalu Leonardo da Vinci menghargai lukisan Mona Lisa buatannya Seharga 25 ribu dolar saja Yang mana saat itu lukisannya ya Nggak terlalu berharga-berharga banget lor Namun ketika lukisan Mona Lisa sempat dicuri pada tahun 1911 Berita tersebut pun menyebar hingga sekarang lukisannya bernilai 860 juta dolar lor Itulah alasan kenapa Cyrus menculik N-8 untuk sementara waktu saja Karena berkat Interpol juga pemberitaan secara gratis di seluruh dunia bahwa N-8 diculik Tentunya akan menaikkan harga karya NFT self-import rate miliknya Yang mana ketika lelang online dibuka oleh komplotan Cyrus Kini karya NFT tersebut sudah bernilai 89 juta dolar hanya dalam semalam lor gila ya kan N-8 dapet uang dari karyanya Dan komplotan Cyrus juga dapet uang dari memanipulasi psikologi manusia Sangat-sangat jenius Abby akhirnya berhasil menemui Denton Dan menurut data Denton sudah sangat sering melakukan penipuan ataupun pemalsuan Lalu Abby menunjukkan foto Denton yang sedang bersama Cyrus di sebuah warkop Dan Abby tahu Denton pasti salah satu komplotannya Tak lama kemudian datanglah anak buah Abby yang memberikan paket untuknya Dan di dalamnya terdapat foto mesra Abby bersama Cyrus lor Melihat foto itu Abby pun akan segera pergi ke London Dan Denton si ahli menyamar juga akan dibawa ikut dengannya Sekembalinya ke kantor Interpol di London Abby diajak bicara empat mata oleh agen khusus antiterorisme bernama Huxley Di sana Huxley menunjukkan data diri seorang kolektor karya seni curian yaitu Lars Jorgensen Yang telah mendanai banyak kelompok teroris di dunia dan memanipulasi pasar saham demi keuntungan pribadi Bahkan didoga Jorgensen sengaja menyebabkan sebuah pesawat jatuh Agar saham perusahaan maskapainya Anjlok dan dia mendapatkan apa? Keuntungan dari sana tentunya Sudah bertahun-tahun lamanya Huxley mencoba menangkap Jorgensen Namun tidak pernah berhasil dan semua orang juga takut kepadanya Sampai akhirnya Huxley menangkap salah satu anak buah Jorgensen bernama Arthur Untuk mendapatkan info misi yang akan dilakukan Jorgensen selanjutnya Arthur mengungkapkan bahwa bosnya Jorgensen telah menghubungi suatu kelompok hacker bernama Leviathan Dan merencanakan untuk meretas infrastruktur air yang terhubung ke internet Seperti bendungan dan lain-lain Dampaknya bisa membanjiri seisi kota atau membuat satu negara kekeringan Dari sana Jorgensen bisa mendapat keuntungan miliaran dolar Ketika bencana itu menyerang penduduk dan banyak yang mati Namun yang jadi masalahnya entah di negara atau kota mana Jorgensen akan melancarkan aksi gilanya itu Namun yang pasti Jorgensen akan membayar kelompok hacker Leviathan Dengan emas-emas batangan senilai setengah miliar dolar atau 750-an triliun rupiah lor Yang akan dipindahkan dari bank di London ke Zurich dalam waktu 17 hari Maka dari itu Huxley memiliki ide untuk menggunakan jasa profesional Cyrus dan komplotannya Untuk mencuri batangan-batangan emas itu Agar transaksi Jorgensen dengan kelompok hacker batal Awalnya Abby menolak karena tidak mungkin dong bekerja sama dengan komplotan pencuri Namun karena agen-agen Interpol tidak bisa diandalkan dan tidak ada solusi lain Abby pun akan menemui Cyrus untuk menyampaikan misi tersebut Dia mulai menemukan uangnya ke dalam grup teror Menurutkan kota yang penting Jorgensen sudah berbicara dengan grup hacker Leviathan Leviathan? Leviathan ingin mereka membeli dolar, half a billion dollars in gold Dia adalah penyakit A con man, a professional liar Saya pasti harus memastikan itu tidak terjadi Gak pake lama Abby pun datang ke kediaman Cyrus yang super-super mewah Mereka sempat membahas kejadian di masa lalu Yang ternyata lor Abby dan Cyrus pernah bertemu di Paris setahun yang lalu Mereka pun kencan selama seminggu Namun pada akhirnya Abby memutuskan hubungan mereka Karena sudah mengetahui profesinya Cyrus Lalu Abby pun menyampaikan maksud kedatangannya Yaitu meminta Cyrus beserta komplotannya Mencuri setengah miliar dolar dalam bentuk emas untuk kepentingan Interpol Namun begitu mengetahui pemilik emas itu adalah Jorgensen Cyrus langsung menolak karena orang itu terlalu berbahaya Bahkan tidak sungkan-sungkan untuk membunuh manusia Akan tetapi Abby mengancamnya Dengan mengatakan bahwa Interpol sudah memiliki bukti kuat Bahwa komplotan Cyrus telah mencuri dan menjual lukisan Van Gogh Bahkan pembeli lukisan itu sudah ditangkap oleh Interpol Maka dari itu jika Cyrus setuju Kelompok pencurinya akan dibebaskan dari segala tuduhan Juga seluruh rekam jejak kriminal mereka akan dihapuskan Cyrus pun mau menerima tawaran itu Asalkan Abby juga ikut terlibat saat pencurian Karena jika nanti keadaan menjadi genting Karena jika nanti keadaan menjadi genting Kelompok Cyrus bisa jadi akan dikorbankan begitu saja Namun akan berbeda jika Abby ikut ke dalam tim Yang mana Interpol tidak bisa begitu saja berbuat semena-mena Esok paginya begitu mengetahui misi dari Abby Jelas seluruh anak buah Cyrus pun menolak Karena jelas-jelas dia adalah seorang agen Interpol Itu dikirim menggunakan truk dengan pengawalan ketat Dan dimasukkan ke pesawat penumpang komersial yang menuju ke Zurich Agar tidak dicurigai Tugas dari Cyrus dan kawan-kawan adalah Mencuri seluruh emas tersebut Sebelum pesawat mendarat di Zurich Atau dengan kata lain Mereka harus mencuri emas sebanyak dan seberat itu Saat pesawat masih terbang Jelas beberapa dari mereka merasa itu adalah Hil yang mustahal Namun Cyrus yakin Pasti ada celah atau kelemahan yang bisa mereka temukan Di Irlandia Utara Arthur yang sudah membocorkan informasi rahasia tentang pengiriman emas tersebut Pun langsung dibunuh oleh Jorgensen melalui bawahannya Cormek Dengan cara menjadikannya santapan bagi anjing ganas Sementara Cyrus mulai merencanakan aksi pencurian mereka Dengan cara yang tidak lumrah Yaitu sekalian membajak pesawat tersebut yang berisi 250 penumpang Atau lebih tepatnya meminjam pesawat itu sebentar lho Cyrus ingin timnya mendapatkan pesawat jet pribadi dengan ukuran yang pas Lalu mendekatkan pesawat jet tersebut ke pesawat penumpang yang membawa emas Agar bisa menukar gelombang sinyalnya Setelah Misun mencari-cari pesawat jet sewaan Dilalah ketemunya yang pas adalah pesawat jet milik anak muda kaya raya bernama Molson Yang pernah mengikuti lelang sebelumnya Gak pake besok-besok Cyrus dan Abby pun menemuinya Untuk menyewa jet super megah miliknya yang khusus dibuat oleh NASA Gua sumpah keren banget desainnya ya kan Setelah diberitahu imbalannya adalah NX akan membuatkan NFT spesial hanya untuk Molson Dan dia pun akhirnya setuju Dan menjelaskan fitur-fitur pesawat jet miliknya Seperti pintu, lampu, dan lain-lain yang bisa dikendalikan dengan remote Juga layar LED super besar di bagian bawah pesawat yang bisa dikustom sendiri Semua itu adalah kontrol remote Lides, gucci life Simpelnya lho, rencana mereka adalah Pesawat jet tidak boleh terlacak oleh radar Lalu mendekatkannya ke target pesawat penumpang untuk bertukar sinyal Baru setelah itu berangkas berisi emas akan dibobol saat berada di ketinggian 30 ribu kaki Ngomongnya enteng prakteknya pasti susah ya kan Seluruh anggota pun mulai mempersiapkan diri masing-masing Magnus dengan alat laser canggihnya untuk membobol berangkas emas Namun masalahnya adalah turbulensi pesawat Yang mana jika laser meleset 1mm saja Maka berangkas akan terkunci selamanya Dan Cyrus pun meminta Magnus Untuk menggunakan alat yang bisa mengstabilkan lasernya Camilla sedang latihan simulasi untuk mendekatkan pesawat jet tepat di bawah pesawat penumpang untuk menukar sinyal Namun itu akan sangat sulit karena aliran udara dari pesawat penumpang yang begitu kencang Maka dari itu Cyrus meminta Luke untuk memasang kamera-kamera dari karya N8 ke bagian-bagian pesawat jet Agar Camilla bisa mendapat penglihatan ke segala arah Luke juga menyiapkan banyak besi-besi yang akan ditempel ke seluruh badan pesawat Agar tidak bisa terlihat di GPS oleh petugas ATC atau air traffic controller atau petugas lalu lintas udara Denton sedang mematangkan aksi penyamarannya Sedangkan Misun sudah membeli alat pengganggu sinyal Agar pesawat penumpang juga tidak terlihat oleh petugas-petugas ATC Masalahnya adalah untuk menyalakan pengganggu sinyal secara serempak di dua pesawat berbeda Pada kecepatan 100 km per jam itu hampir mustahilur Yang akhirnya Cyrus pun memiliki ide untuk mengajak kerjasama petugas ATC Dan untungnya Abby kenal dengan salah satu pegawainya Yaitu seorang pria lumpuh bernama Harry Yang dulu pernah menjadi informannya Interpol Cyrus dan Abby pun langsung menemui Harry di Brussel, Belgia Yang mana dia akan berkomunikasi dengan pilot Juga mengawasi ketika gangguan terjadi Jelas Harry mengatakan Aduh sorry ini gak bisa bantu terlalu beresiko bro katanya Tapi begitu Cyrus akan memberi imbalan 1 juta dolar langsung setuju dia lor Setelah itu Huxley pun menemui mereka berdua Dimana Huxley menyampaikan bahwa anak buah Jorgensen yaitu Arthur telah dibunuh Akibat membocorkan informasi Dan karena itulah pengiriman emas akan dipercepat menjadi 10 hari lagi Awalnya Cyrus menolak karena persiapan mereka tidak akan selesai dalam 10 hari Namun tiba-tiba Huxley mengancam akan memenjarakan Cyrus beserta komplotannya Dengan hukuman sangat berat Aduh mulut pun sempat terjadi Sampai akhirnya Cyrus akan berbicara dulu dengan timnya Dan jika mereka setuju melanjutkan misi itu Karena untuk membantu Abby bukan membantu Huxley Sekembalinya ke markas di London Mereka melihat berita tentang teroris cyber Yang menyerang jaringan air utama di kota Madrid Pipa-pipa meledak dan mengakibatkan banjir besar di jalanan Juga kereta bawah tanah Hingga menelan 13 korban jiwa Mereka tahu jika itu pasti ulah Jorgensen yang telah memerintahkan kelompok hacker Leviathan Dan itu baru permulaan saja Yang puncaknya akan terjadi 10 hari lagi Cyrus pun meminta seluruh timnya untuk mundur dari misi Karena Cyrus sudah berjanji tidak akan membahayakan nyawa mereka semua Namun ternyata Denton dan yang lainnya memaksa ikut ke dalam misi Dan mereka rela mengorbankan nyawa untuk membantu Cyrus Karena alat pengganggu sinyal yang disebut AP SP Bentuknya mirip dengan bom Gak bisa lebih kecil lagi Dan mereka pasti akan dicurigai saat akan masuk ke pesawat Abby pun memiliki ide untuk memisahkan seluruh bagian itu Yang akan dibawa oleh mereka masing-masing Dan akan dirakit kembali saat berada di dalam pesawat Solusi yang masuk akal itu pun akhirnya digunakan Mbak Misun mempreteli alat AP SP-nya Yang disamarkan ke berbagai macam benda dan dibagikan ke seluruh anggota Setelah itu berbagai persiapan pun dilakukan Seperti mengecek layar LED di bawah pesawat Magnus juga sudah bisa membobol berangkas kurang dari 10 menit Pesawat jet Camilla juga bisa masuk tepat di bawah pesawat penumpang Dan seluruh badan pesawat jet sudah dipasangi oleh besi-besi Agar tidak terdeteksi oleh radar Cyrus pun menjelaskan lagi rangkuman misi pencurian mereka Bahwa pesawat penumpang akan dibuat mendarat di landasan pacu pegunungan Alpen Sementara Camilla melepaskan drone menuju ke Zurich Selanjutnya anak buah Harry si pegawai ATC Akan memindahkan kotak emas ke kereta api di dekat sana Yang mana emas-emas itu akan dibawa ke stasiun selanjutnya Dan akan diterima oleh Huxley dan para agen Interpol Esok harinya pencurian emas setengah M dolar pun akan dilakukan Mereka masuk ke bandara seperti warga sipil biasa Yang akan naik pesawat penumpang tersebut Cyrus dan Abby berperan sebagai pasutri kaya raya yang duduk di first class Dan di sana juga ada salah satu anak buah Jorgensen sebut saja Pak Ijo Sementara yang lainnya berada di kelas ekonomi Begitu pula dengan anak buah Jorgensen lainnya yaitu Kormek yang berada di sana Di lain sisi Batangan emas tersebut sudah diamankan ke dalam kargo Dan Camilla juga bersiap di dalam pesawat jetnya Mereka semua sudah berada di posisi masing-masing kecuali Luke yang tidak merespon Cyrus pun langsung menelponnya Yang ternyata Luke mengundurkan diri dari misi karena tidak mau mengambil resiko Dan dia hanya bisa meminta maaf Cyrus pun tidak mempermasalahkannya Dan Misun mengatakan bahwa Luke membawa bagian penguat sinyal APSP Meski APSP masih bisa berfungsi Namun alatnya harus berada lebih dekat dengan kokpit maksimal 9 meter saja Maka dari itu ketika alat APSP selesai dirakit Yang awalnya akan diletakkan di toilet ekonomi Kini harus dipindahkan ke toilet first class biar lebih dekat kokpit lor Secara sukarela Abby akan mengambil tugas tersebut Lalu Misun memberitai anak buah Jorgensen yang ada di pesawat itu Yaitu 2 orang di first class dan 3 orang lainnya di kelas ekonomi Sementara itu Camilla mulai menerbangkan pesawat jet silumannya Begitu pesawat berada di ketinggian tertentu Mereka pun mulai bergerak Dan tentunya Harry bertanggung jawab penuh atas penerbangan pesawat penumpang itu Setelah masing-masing dari mereka meletakkan bagian-bagian alat APSP di toilet Abby pun segera mengambilnya Lalu pindah ke toilet first class dekat kokpit Dan mulai merakitnya Tapi ketika akan disembunyikan ke bagian atas lampu Tiba-tiba Mamam bisa-bisanya jatuh dong Padahal 3 menit lagi Camilla akan sampai dan menukar sinyal pesawatnya Cyrus pun akhirnya ikut masuk ke toilet dan membetulkan APSP tersebut Namun tak lama kemudian Pai Jo datang menggedor-gedor karena kebelet ee Dan agar tidak dicurigai Abby pun berakting mendesa Seolah-olah mereka sedang beraseloli Sementara Camilla semakin mendekati pesawat penumpang Dan kamera-kamera yang telah dipasang Membantunya melihat dengan jelas Meskipun beberapa kamera mulai hancur Akibat aliran udara yang begitu kuat Lalu yang terjadi Kini pesawat sudah terhubung Dan karena alat APSP masih belum selesai Seorang rekan kerja Harry pun menyadari Jika pesawat penumpang tersebut memiliki dua radar yang muncul Harry mengatakan bahwa itu hanyalah gangguan teknis saja Dan berakting mewek Seakan-akan rakan kerjanya itu telah Menganggap dirinya tidak becus dalam bekerja Karena memakai kursi roda Sampai akhirnya rakitan APSP pun sudah selesai Yang langsung diletakkan ke tong sampah Dan kini hanya muncul satu radar saja Sebelum keluar dari toilet Cyrus pun mencium Abby Agar ekspresi mereka benar-benar terlihat Seperti habis berhasil lelur Setelah itu Harry pun menghubungi pilot pesawat penumpang Dan memberikan laporan palsu bahwa terjadi cuaca sangat-sangat ekstrim di Zurich Maka dari itu pesawat diminta mendarat ke landasan pacu terdekat Yaitu di kortina pegunungan Alpen Pilot pun segera mengubah rute pesawatnya Dan karena gelombang sinyal sudah ditukar Kini giliran Kamila yang mengeluarkan drone kecil menuju bandara Zurich Yang mana sinyal pesawat penumpang sudah berada di drone tersebut Jadi seakan-akan rute pesawat masih normal ya kan Nur Pilot pun mengumumkan ke seluruh penumpang Bahwa pesawat akan mendarat di kortina Karena terjadi cuaca ekstrim di Zurich Mendengar itu kacung-kacung Jorgensen pun merasa janggal Mereka segera merakit pistol Dan Paijo langsung menodong salah satu pramugari Agar meminta pilot tetap mendarat di Zurich Di lain sisi sekarang giliran Magnus Yang harus membobol berangkas emas Dia mengambil tabung oksigen dari Denton Yang berperan sebagai mbah-mbah tua penyakitan Dan mengalihkan perhatian pramugari itu Meski wifi pesawat dan sistem kedap udara sudah diretas oleh Misun Namun Magnus harus memakai tabung oksigen terlebih dahulu Karena tekanan udara yang berbeda di awal-awal masuk ke area tersebut Alat laser pun segera dipasang Dan berangkas harus terbuka dalam waktu 10 menit Sementara Cyrus dan Abby menyerang Paijo dan satu temannya Untuk mengulur waktu sampai Magnus menyelesaikan misinya Paijo dan temannya berhasil ditumbangkan Di lain sisi pesawat akan mendarat di landasan pacu pendek Yang untungnya pak pilot sangat berpengalaman di medan berbahaya Pesawat pun berhasil mendarat disusul oleh Camilla dengan pesawat jetnya Sayangnya Cyrus, Abby dan Magnus tertangkap oleh Cormek dan dua temannya Misi pencurian itu pun gagal dan Cormek segera melapor ke Jorgensen Tentang insiden yang barusan terjadi Lalu Jorgensen memerintahkan Cormek untuk membawa komplotan pencuri juga emas-emas tersebut Ke rumah mewahnya dalam waktu satu jam Tentunya Cormek akan otw dengan pesawat jet siluman Namun Camilla mengingatkan bahwa emas sebegitu banyaknya terlalu berat jika dimasukkan ke pesawat jet Akan tetapi Cormek tidak peduli dan karena masih terus membantah Cormek memerintahkan salah satu temannya untuk membunuh Magnus Sedangkan di stasiun Huxley yang sedang menunggu Mendapat info tentang pesawat yang mendarat di pegunungan Alpen Namun anehnya beberapa penumpang dibawa pergi menggunakan pesawat jet Maka dari itu Huxley memerintahkan anak buahnya Untuk menceritahu kemanakah tujuan pesawat jet tersebut Saat sedang otw Camilla melihat lempengan-lempengan besi yang mulai mengangkat Lalu dia pun inisiatif memutar-mutar pesawat agar besi-besi itu terangkat Sekalian memberi pelajaran ke Cormek juga rekannya Sedangkan Magnus yang akan dibunuh pun berusaha melawan Pistol musuh diambil dan dirusak olehnya Yang membuat meledak di tangan musuh Di lain sisi Huxley mengetahui tujuan pesawat jet Yang kemungkinan adalah Villa Jorgensen di Itali Meski Abby ada di dalam pesawat Namun Huxley akan meminta bantuan NATO untuk menembak jatuh pesawat jet tersebut Dengan alasan ada teroris di dalamnya Karena jika emas tersebut sampai di tangan Jorgensen Akan jauh lebih beresiko Dan tak lama kemudian dua pesawat tempur pun dikerahkan Untuk menjatuhkan pesawat jet tersebut Sementara itu di vilanya Pimpinan grup hacker Leviathan yang sebut saja Sumiyati lah ya Sudah datang untuk menagih emas-emas tersebut Sumiyati tahu berita tentang pesawat yang tidak mendarat di Zurich Dan jika transaksi tersebut batal Sumiyati mengancam akan menguras seluruh uang Jorgensen Yang ada di berbagai bank banyak negara dalam hitungan detik saja Itulah kenapa dia hanya menerima emas Karena tidak bisa diretas dan tidak bisa dilacak Jorgensen pun beralasan bahwa pesawat yang tidak mendarat Hanya untuk mengalihkan perhatian pihak berwenang saja Dan sebentar lagi emasnya akan tiba Dua pesawat tempur sudah menemukan pesawat jet Camilla yang sudah terlacak radar Harry pun menyampaikan ke pihak NATO bahwa di dalam pesawat itu ada warga sipil Pimpinan NATO menyampaikan pesan itu ke Huxley Namun Huxley tetap meminta pesawat itu dihancurkan Karena jika pesawat lolos dan transaksi terjadi Maka akan lebih banyak manusia yang akan mati Dua pesawat tempur meminta pesawat jet untuk merespon radio mereka Jika tidak satu menit lagi misil akan diluncurkan Namun Camilla ditodong oleh Cormek Yang menganggap itu hanyalah sebuah gertakan Dan juga mengancam akan membunuh Camilla jika memberi respon Sampai akhirnya Cyrus dan Abby pun menyerang Cormek juga temannya Lalu menuliskan di LED besar bahwa ada warga sipil di dalam sana Agar Camilla bisa menunjukkan tulisan tersebut Dua pesawat tempur pun diperintahkan kembali Namun pesawat jet Camilla masih tetap diawasi sampai mendarat nanti Pertarungan pun masih terjadi dan Camilla juga dipaksa mendaratkan pesawatnya Akan tetapi dengan cerdiknya dia langsung membuat pesawat menukik tajam Satu musuh pun pingsan karena terkena benturan keras Namun tangan Camilla juga kepelitak Sementara itu Cormek berhasil dibunuh dengan cara membuka pintu pesawat Cyrus dan Abby pun mengambil alih kemudi agar pesawat terbang normal kembali Akan tetapi seonggok besi mengenai bagian pesawat Dan mereka tidak bisa mengendalikan pompa hidrolik Atau dengan kata lain kemudi akan sulit dikendalikan Ternyata mereka sudah berada di dekat vila Jorgensen Dan berusaha sebisa mungkin agar pesawat bisa mendarat Alhamdulillahnya mereka bertiga berhasil selamat Dan Jorgensen kebingungan karena Cormek tidak ada Sampai akhirnya Sumiati si hacker mendapat info Bahwa salah satu dari mereka adalah agen Interpol Dan dia langsung membatalkan kesepakatan tersebut Tanpa basa-basi Jorgensen pun membunuh Sumiati saat itu juga Lalu bertanya siapakah agen Interpol di antara mereka bertiga Yang akhirnya Cyrus mengaku dialah agen Interpolnya Lalu ketika Cyrus akan ditembak Kepolisian lokal pun datang atas perintah NATO Untungnya masih ada kamera di badan pesawat Dan Misun sudah merekam jelas penembakan Jorgensen tadi Yang jelas sebentar lagi dia akan dipenjara Tak lama kemudian datanglah Huxley dan anak buahnya yaitu Stefano Gak pakai banyak cincong Abby yang tahu Huxley memerintahkan NATO Dan Abby juga resign dari Interpol Kini Abby memutuskan untuk bergabung dengan komplotan Cyrus Karena hanya merekalah yang bisa dipercaya Dan Abby juga merasakan kesenangan saat proses pencurian Beberapa minggu kemudian Cyrus membawa Abby ke suatu tempat Dalam perjalanan Cyrus mengatakan jika sejak awal dirinya sudah tidak percaya dengan Huxley Cyrus juga mengungkapkan jika dirinya benar-benar jatuh cinta dengan sosok Abby Saat pertama kali bertemu di Paris Dan satu kejutan lagi yang disampaikan Cyrus lor Bahwa ternyata emas batangan senilai setengah M dolar Atau sekitar 750-an triliun rupiah Telah berhasil dicuri Hah? Apa? Kata Abby lor Usut punya usut saat mereka berdua sedang merekrut Harry Di markas Magnus telah mencelup ratusan batang besi dengan cat emas Dan ikut dimasukkan ke dalam kargo pesawat Lalu ketika berangkas berhasil dibobol Magnus pun menukar batangan emas asli dengan yang palsu Dan sekotak emas itu pun dijatuhkan dari pesawat dengan parasut Yang dikendalikan dari jarak jauh oleh Luke agar mendarat dengan aman Ya betul sebenarnya Luke tidak pernah keluar dari misi lor Dan itu artinya yang didapatkan oleh Huxley Hanyalah kumpulan besi-besi tua Mamam semua itu dirahasiakan dari Abby Karena dia masih menjadi agen Interpol Dan bisa saja Abby keceplosan memberitai rahasia misi tersebut ke Huxley Mereka semua pun akhirnya berkumpul di titik jatuhnya kotak emas tersebut Sebagai anggota baru Abby dibersilakan untuk memunculkan kotak emas itu dari dasar laut dengan remote milik Luke Cyrus pun langsung mencium Abby Dan setelah itu mereka semua akan berpesta Untuk merayakan pencurian besar tersebut Apakah itu selalu merasakan ini? Buyar tepuk tangan yang meriah Untuk Denton yang gak ngapa-ngapain Kalau cuma ngasih tabung oksigen doang Mending aku ajalah udah yang meranin gak apa-apa itu lho Pak Sud Tapi ini film cakep sih lor Apalagi pesonanya mbak Ursula Corbero Yang jadi Tokyo di Money Heist ya kan? Film di awal tahun 2024 yang epik Jadi monggo komen-komen lagi kalian mau request apa lor Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!